Selamat pagi, sayang. Ibu harap kau tidur nyenyak. Tidurku nyenyak sekali, bu. Bagus, tapi ibu harus pergi kerja. Tidak, ibu. Aku mohon, bawa aku bersama ibu. Aku sangat ingin ke kebun binatang. Apa kau serius, Stella? Aku mohon. Ya, baiklah, ayo cepat berkemas. Atau bisa terlambat. Wow, ibu. Apa itu helikopter sungguh? Tentu saja sungguhan. Ini cara kita untuk berangkat ke sana. Ayo cepat masuklah. Ini pasti akan seru. Ini sangat mendebarkan. Ayo, kau pasti akan menyukainya. Oh, astaga. Ini indah sekali. Pemandangannya luar biasa. Oh iya, ada banyak yang bisa dilihat dari sini. Kita akan segera tiba. Kebun binatang kita. Luar biasa, kan? Kau bisa lihat semuanya dari sini. Oh iya, ini besar sekali. Luar biasa. Kita sampai. Ibu sangat bangga dengan kebun binatang ini. Ibu tahu kau akan suka. Aku sudah terkesan, ibu. Ini akan menjadi hari yang menyenangkan. Ayolah, sayang. Lihat. Ini tempat kerja ibu. Memang kecil, tapi istimewa. Ibu bercanda, ya? Tempat ini luar biasa. Lihat siapa itu. Stella, keponakan tersayang kita. Brandon dan Sophie akan menjagamu sekarang. Mereka tahu semuanya. Bersenang-senanglah. Wow. Ayolah. Ini pasti akan menyenangkan. Wow. Unta sungguhan. Sepertinya dia lapar. Mau makan apel? Ini apelnya. Oh iya? Baiklah. Silakan makan. Aku masih punya banyak. Tidak sampai. Tidak sampai. Kau payah sekali. Nah, 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 nah. Unta tua yang payah. Wah, wah, wah. Kau sedang apa di sini? Kau tidak boleh mengganggu hewan, Stella. Apa kau mengerti? Maafkan aku, Sophie. Aku tidak akan ulangi lagi. Hei, bagaimana semuanya? Di sini sangat membosankan. Di mana gajahnya? Membosankan? Apa dia serius? Oh tidak. Apa itu? Hewan nakal. Itu gajahnya. Dia besar sekali. Kenapa ada antrian terpanjang di kandang gajah? Aku tidak bisa melihat apapun. Paman Brandon, ayo kemarilah. Apa ada masalah? Aku segera ke sana. Ada apa ini? Aku mau memberi makan gajah. Tapi ada banyak orang di sini. Biar kupikirkan sesuatu. Oh, Paman punya ide bagus? Wow, ini tinggi sekali. Sekarang aku bisa menggapainya. Hei, gajah. Lihat yang kupunya. Ini? Ini enak sekali. Dia memakannya. Dia makan pisang. Apa Paman melihatnya? Ya, itu keren. Sepertinya dia suka. Sepertinya dia mau tambah. Aku tidak percaya. Dia menyentuhmu. Hai, Ibu. Kami memberi makan gajah. Ini luar biasa. Ayo, Ibu mau tunjukkan sesuatu. Baiklah. Ini adalah tempat singa tinggal. Dan mereka baru punya bayi singa. Apa kau mau lihat bayinya? Tentu saja mau. Baiklah. Lihatlah kucing itu. Menurut Ibu, kalian bisa jadi teman. Hai, sayang. Kau manis sekali. Aku mau mengelusmu. Tenang saja. Aku tidak akan menyakiti. Kucing? Kucing yang baik. Seekor buaya. Dengan gigi yang besar. Dia hampir memakanku. Benarkah? Paman berani sekali. Ya, buayanya agak menakutkan. Tapi bisa paman hadapi. Brendan, cepatlah. Ini keadaan darurat. Kalian mau ke mana? Bagaimana denganku? Kunci? Ini bisa bermanfaat nanti. Ya, bagaimana menyalakannya? Oh, mudah sekali. Aku akan berkendara. Baiklah semuanya. Kalian punya tugas yang sangat menarik hari ini. Bawa peliharaan favorit di kelas berikutnya. Kalian mengerti? Bisa hewan apa saja. Pelajarannya pasti akan sangat menarik. Bagus. Kami akan siap. Mereka tidak pernah melihat peliharaan seperti ini. Kenapa tidak? Bu Guru bilang bisa hewan apa saja, kan? Baiklah kalau begitu. Aku punya kucing. Dia sangat manis. Menakjubkan. Terima kasih. Ini sangat menarik. Kau boleh duduk lagi. Baiklah. Siapa berikutnya? Biarkan aku maju. Aku siap. Ini burung Beoku. Dia bicara tiga bahasa. Kami menyayanginya. Luar biasa. Ya, Stella. Bukankah sekarang giliranmu? Majulah ke depan kelas. Tunggu sebentar. Aku akan bawa tugasku. Ini aneh. Dia sedang apa? Kami datang. Wow. Sebenarnya apa itu? Apa yang terjadi? Perkenalkan. Ini peliharaanku. Wow. Apa itu seekor singa? Itu luar biasa. Itu adalah singa sungguhan. Stella, kumohon buat dia berhenti mengeram. Hai, Ibu. Kita harus bicara. Kau kenapa? Kau terlihat sedih? Aku dapat nilai F. Ini mengerikan. Kau dihukum sekarang. Bersihkan kandang hewan-hewan itu. Apa yang kau lakukan? Tapi, Ibu. Itu tidak adil. Iya. Aku akan habiskan banyak waktu di tempat ini. Hei. Kau sedang apa? Aku dihukum. Paman mau bantu? Aku? Kenapa tidak? Ayo. Lebih seru dilakukan bersama. Bagus sekali. Bekerja lebih cerdas, bukan lebih keras. Tidak apa-apa. Paman segera selesai. Oh, tidak. Ups. Payah sekali. Astaga. Apa ini seperti yang kupikirkan? Iyuh. Kalau begitu, aku harus mandi sekarang juga. Wow. Wow. Dia membalas pesanku. Luar biasa. Itu masuk akal. Ya, tadi aku bilang apa. Hei, pisangku. Kembalikan sekarang juga. Dasar kerana akal. Itu kan pisang yang terakhir. Aku mau memakannya. Beruang coklat benar-benar hebat. Kau tahu, mereka itu sangat berbahaya. Jelas sekali. Lihatlah mereka. Cakar mereka besar sekali. Hai semuanya. Ada yang melupakan makan siangnya. Dan kalian semua kembalilah bekerja. Nikmati makananmu. Sampai jumpa. Tentu saja, ibu. Oh, tidak. Apa ini? Apakah ini namanya makan siang? Walaupun begitu, aku tahu siapa yang akan suka. Yay. Ya, Teddy. Ini makanan untukmu. Nikmatilah. Siapa lagi yang mau makan ini? Jangan khawatir. Kau juga akan dapat. Kau suka brokoli, ya kan? Ini untukmu, kuda. Ini sangat menyehatkan. Ini sudah aku habiskan. Terima kasih, ibu. Hai, jerapah. Kau mau camilan? Ayo. Kau pasti akan suka. Kau berat sekali. Lihat waktunya. Aku harus pergi. Oh, astaga. Padahal ini semakin seru. Dia tampan sekali. Dan sangat tinggi. Kemarilah. Aku akan mengelusmu. Wow. Turunkan aku. Di mana gadis itu? Apa hanya ini yang tersisa? Kita harus temukan dia. Sekarang. Oh, tidak. Dia menghilang kemana? Ini tidak lucu lagi. Kita harus temukan dia. Tidak ada orang di sini. Dia menghilang begitu saja. Ya, mereka tidak akan menemukanku. Aku punya ide. Oh, tidak. Lihat. Ini topinya Stella. Mengerikan sekali. Kita harus bilang apa pada Candice. Hore. Penyamaran beruangnya berhasil. Menyamar jadi macan tutul. Mudah. Ups. Mereka sudah di sini. Kita harus bagaimana? Kita tidak boleh menyerah. Hmm. Ini lucu sekali. Kuda yang manis? Oh, tidak. Sembunyikan aku, Zebra. Itu dia. Ini akhirnya. Lihat. Ini mainan popit miliknya. Kenapa di sini? Dia ada di sekitar sini. Kau pergi ke sana dan aku ke arah sini. Semuanya. Apa yang terjadi? Stella menghilang. Apa kau serius? Ini mengerikan sekali. Jangan khawatir. Pikirkan jalan keluar. Oh, tidak. Ada hiu di sini. Dia bisa saja jatuh di dalamnya. Kita harus bagaimana? Aku akan melompat ke kolam hiu. Aku harus menemukannya. Tidak, Brandon. Kau kehilangan akal. Itu berbahaya. Hentikan. Paman Brandon. Apa yang terjadi? Sayang, kau sedang apa di sini? Aku menemukannya. Aku tidak percaya. Aku benar-benar senang. Kami hampir kehilangan akal. Katakan kau tidak akan melakukannya lagi. Tapi aku hanya main petak umpet. Bermain. Dia hanya bermain. Apa kalian dengar? Aku sangat ketakutan. Ibu senang kau selamat. Ayo cepat. Ibu tidak akan pernah meninggalkanmu sendirian lagi. Bagaimana kalau minum teh? Kau pasti kesepian, ya kan? Percayalah. Aku tahu itu. Ayolah. Jangan malu-malu. Ini enak sekali. Lihat saja nanti. Cobalah. Jangan takut. Kang guru yang lucu. Ya, saatnya mengucapkan perpisahan. Kita sudah bersenang-senang. Iya kan? Iya. Sepertinya kau akan kembali lagi. Tentu saja akan kembali. Aku pasti merindukan kalian. Ini hari terbaik dalam hidupku. Sayang, ucapkan perpisahan. Kita sudah terlambat. Dadah. Sampai jumpa lagi. Lihat, Brandon. Apa yang ada di tasnya? Aku penasaran apa yang dibawanya. Kalian menikmati cerita petualangan gadis kecil di kebun binatang? Kalian suka memelihara hewan eksotis di rumah? Hewan jenis apa itu? Tulis jawaban di komentar. Jangan lupa beri suka video ini. Berlangganan saluran kami dan klik belnya. Jangan lewatkan video yang seru di Trum Trum Selek. Terima kasih.